Selamat datang di channel saya, DNA.12 Education Oke, kita akan membahas beberapa soal pada Matematika Dasar Seri SBM PTN, Simak dan PTN, bagian ketujuh Kita akan membahas beberapa soal tentang Matematika Dasar Yuk kita lihat soal nomor 1 Ini dia soal nomor 1 Ya, jika akar 4 dari A dan akar ditambah akar 4 dari 9 Sama dengan 1 per 2 min akar 3 Ulangi Jika akar 4 dari A ditambah akar 4 dari 9 Sama dengan 1 per 2 min akar 3 Maka A sama dengan Perhatikan pilihan gandanya Ya, kita coba lihat Dan coba menyelesaikan soal ini Nah, apa konsep dasarnya Ya, ini konsep dasar tentang bilangan Tak sebenarnya atau bilangan berpangkat Ya, kita bisa lihat kembali Pada konsep Bilangan berpangkat Akar B Dari X pangkat A Sama dengan X pangkat A per B Jelas ya, dari situ Akar B Dari X pangkat A Sama dengan X pangkat A per B Jelas, sama situ Oke Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini Ya, soal ini sangat mudah Kita hanya menggunakan satu konsep saja Menyelesaikan soal ini tentunya Ya Kita akan coba selesaikan Di sini dikatakan bahwa Akar 4 dari A Ditambah akar 4 dari 9 Ya Sama dengan 1 per 2 min akar 3 Nah, kita kembali ke konsep dasar Bicara bilangan berpangkat Berarti bicara yang namanya basis Perhatikan di sini ya Ya, kuncinya adalah Kita wajib mengubah Angka-angka dalam basis Apa itu basis? Basis artinya Bilangan prima Itu aja lah ya Lebih mudah definisinya Ya, kita ubah ke Bilangan prima Oke Bilangan prima Nah, kalau kita lihat di sini ya Akar 4 dari A Ini 9 belum prima ini Berarti nama lainnya adalah 3 pangkat 2 Akar 4 Tujuh? Nah, sama dengan 1 per 2 min akar 3 Jadi, sehingga kita peroleh Akar 4 dari A Nama lainnya ini berarti Akar 3 Tujuh ya Ini kan nama lain dari 3 pangkat 2 Per 4 Berarti artinya 3 pangkat setengah 3 pangkat setengah Itu nama lainnya Akar 3 Oke Sama dengan 1 per 2 Min akar 3 Nah, selanjutnya apa? Nah, dalam matematik Jika ada bentuk Seperti ini ya Maka yang kita lakukan itu adalah Kali dengan sekawan Betul ya? 2 ditambah akar 3 Ini 2 ditambah akar 3 Oke Jadi, kita dapatkan Seperti ini Nah, kita lanjutkan Berarti akar 4 Dari A Ditambah akar 3 Sama dengan Berarti disini adalah 2 ditambah akar 3 Per 4 Dikurang 3 ya Ini jelas Ini gampang sekali nih Oke Ini kesini ya Eh, sorry Ini kesini Dan ini kesini Ingat A kuadrat Min B kuadrat ya Sama dengan A plus B A min B Ini adalah konsep dasar Yang wajib kamu ingat Sehingga kita akan Melanjutkannya ini Adalah akar 4 Dari A Ditambah akar 3 Sama dengan Berarti 2 Ditambah akar 3 Oke Nah, selanjutnya Adalah Kari Kari temen dong Ya, aljabar Berarti akar 4 Dari A Sama dengan 2 Ditambah akar 3 Yang ini kita Pindahkan ke kanan Oke Dikurang akar 3 Sehingga akar 4 Dari A Sama dengan 2 Situ ya Karena ini habis Berarti A Sama dengan Berarti ya Akar 4 dari A Sama dengan 2 Berarti A Sama dengan Ya 2 pangkat 4 lah Berarti A nya 16 Ya Sangat mudah ya Sangat mudah Menyelesaikan soal ini Oke Nah, ini dia Soal nomor 1 Kita menyelesaikannya Dengan sangat mudah Oke Oke, sekarang Kita lihat Soal nomor 2 Oke, kita lihat Soal nomor 2 Ya, ternyata Soal SBM kan cukup mudah Yuk, kita lihat Soal nomor 2 Ini dia Soal nomor 2 Perhatikan Diketahui Suatu barisan aritematika Dengan suku pertama Dan suku ketiga Berturut-turut Adalah K-1 Dan 3 K-1 Jika suku Kesepuluh Adalah 98 Maka suku Keenam Barisan tersebut Adalah Oke Ini pilihan Dandanya Ini konsep Dari barisan Aritematika Kita mengetahui bahwa Barisannya ada 2 Ada aritematika Ada geometri Pada umumnya ya Walaupun masih ada Barisan-barisan yang lain Nah, untuk menyelesaikan ini Kita tahu konsep dasarnya Adalah seperti berikut Pada aritematika Barisan aritematika Berciri Beda Setiap suku Selalu sama Saya ulangi Beda Setiap suku Selalu sama Maksudnya gini Antara 2 suku Yang berurutan Bedanya selalu konstan Nah, UN sama dengan A tambah N minus 1 Kali beda Ini adalah rumus umum UN sama dengan A tambah N minus 1 Kali beda Oke Nah, terus Solusinya gimana? Nah, seperti kita ketahui Di dalam soal Dikatakan bahwa Ya, dikatakan bahwa Suku pertama Berarti U1 Atau disebut dengan A Sama dengan K minus 1 Sedangkan Suku ketiga Berarti U3 Dikatakan disini Adalah 3K Plus 1 Oke Ini jelas ya Jadi, suku pertamanya K minus 1 Suku ketiganya Adalah 3K plus 1 Nah, selanjutnya gimana? Ya, kita tinggal Ikut ini saja Oke UN sama dengan A tambah N minus 1 Kali beda Jelas ya Nah, sekarang Kalau dikatakan Suku ketiga Ini penjabarannya Seperti ini Ya Kalau dikatakan U3 Sama dengan 3K Plus 1 Oke, jelas Disini ya Berarti disini 3K plus 1 Betul Ya Lalu N-nya Diganti dengan 3 Betul Oke Lalu A-nya diganti Dengan Diketahui A-nya apa? K Min 1 Ya Jadi jelas Ini Sama ini Jelas Kita masukkan Oke Jadi selanjutnya Gimana? Nah, selanjutnya Kita tinggal proses Ya 3K plus 1 Sama dengan K Min 1 Ditambah 2B Jelas dong 2B itu dari mana? 3 kurang 1 2B itu dapat dari 3 dikurang 1 Sama dengan 2 Ya Jadinya 2B Nah, selanjutnya Adalah Kita akan dapatkan Bahwa B sama dengan K plus 1 Setuju ya Jadi B-nya adalah K plus 1 Nah Seterusnya Gimana? Nah, seterusnya Kan dikatakan Di sini Bahwa Dikatakan Suka ke 10 Ya U10 Di sini Ya U10 98 Kalau Dikatakan U10 Sama dengan 98 Oke Jadi Artinya ini apa? U10 Ya A ditambah 9B Sama dengan 98 Kok bisa Tambah 9B Ini dong Nah, kalau Dikatakan ini Jadi U10 U10 Sama dengan A ditambah 10 kurang 1 9 Jadi 9B Jelas ya Di sini Ya, makanya U10 Sama dengan A tambah 9B Dengan mengurangkan 1 saja Oke Nah, A-nya berapa? A-nya kita masukkan K-1 Ya K-1 Di sini K-1 Kita masukkan A-nya Ditambah 9 Kali bedanya Bedanya adalah K plus 1 Oke Sama dengan 90 Adalah 8 Oke Sekarang kita buka Berarti K-1 Ditambah Ya, 9 kali K Berarti 9K 9 kali 1 Berarti Tambah 9 Oke Sama dengan 98 Oke Lalu kita Sederhanakan 10K Oke Ditambah 8 Sama dengan 98 Artinya kan 10K Sama dengan 90 K-nya Sama dengan 9 Jadi sudah Ketemu bahwa K sama dengan 9 Betul? Nah, kalau begitu Kita bisa tahu Jelas di sini Kalau U1-nya Adalah K-1 Berarti U1-nya Adalah 9 Kurang 1 Ya Sama dengan 8 Lalu U3 Sama dengan 3K Plus 1 Berarti Apa 3 Kali 9 Ya Tambah 1 Sama dengan 28 Kan gitu ya Lalu Bedanya juga Kita bakal tahu Bedanya Kita bisa tahu B Sama dengan K Plus 1 Atau K-nya 9 Berarti 9 Tambah 1 Oke 9 Ditambah 1 Sama dengan 10 Nah, data ini kan Sudah cukup Sebenarnya Karena U1 itu Nama lainnya A Ya Sudah selesai Nah, ditanya Subuh ke-6 Ya, di lada Subuh ke-6 Gampang banget Berarti U6 Sama dengan A Ditambah 5B Oke A-nya masukin 8 Lalu 5 kali B Bedanya berapa tadi? 10 Oke Jadi ketemunya Adalah 58 Jadi U6-nya Adalah 58 Oke Jelas Gampang ya Nah, itu dia Soal yang kedua Tentang SBMPTN Kita lihat Soal yang ketiga Pastikan kamu Memang konsepnya Yuk Kita lihat Soal yang Ketiga Ya Dikuti Persegi panjang A, B, C, D Nah, itu balik dulu deh Nah, itu dia Panjang B, E-nya Sama dengan Panjang E, F Sama dengan Panjang F, C Sama dengan 5 Ya ampun Ini soal Gampang sekali Oke, yaudah deh Jangan sedih ya Ini 5 Ini 5 Yang ini juga 5 Oke Lalu panjang DG Sama dengan GH Sama dengan HC Sama dengan 3 Oke Ini 3 Ini 3 Ini 3 Oke Maka Lohs T RNG Arsir Ya ampun Gampang sekali Oke deh Kita lihat Pilihan gandanya dulu Ini dia pilihan gandanya Ini soal Sangat mudah Nah, sekarang kita Kita bagi 2 aja Penyelesaiannya Yuk yang ini dulu Ya Luas Segitiga AER 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 Berarti apa? Setengah Kali Alas Kali Tinggi Alasnya Jelas 5 Oke 5 Tingginya Yang mana? Tingginya Ini Ini dong Berarti Sama-sama Ini Betul ya Betul ya Berarti Kita Bisa Tingginya Berarti Yang ini 12 Enggak Betul ya Tingginya 12 3 Tambah Eh Kok 12 Error 9 Aduh 9 Maaf Oke Jadi kita dapat Di sini 45 Per 2 Ya 45 Per 2 CM Kuasa Oke Nah Sekarang Kita Selesaikan Yang Satu lagi Ini Nah 2 Segitiga Apa itu? H G A G H H H H H H Sama ya Setengah Kali Alas Kali Tinggi Ya Alasnya Adalah 3 Kayak Ini Oke Nah Sekarang Tingginya Yang mana? Tingginya Yang inilah Kita Tarik Kemari Loh Ya Kan? Ini Kan Sama Dengan Ini Belum Ya Dan Ini Sama Dengan Ini Nah, berarti tingginya 15 Oke, tingginya 15 ya, 5 tambah 5 tambah 5 Berarti ini 15 Berarti 15 Berarti 45 Per 2 cm kuadrat Nah, jadi luas totalnya Berarti luas total yang diartik Luas total segitiga yang diartik Berarti apa? Sama dengan Luas segitiga AEF Ditambah luas segitiga AGH Sama dengan 45 per 2 Ditambah 45 per 2 Sama ya Berarti dapatnya 90 per 2 Atau 45 CM kuadrat Itu dia jawabannya Berarti jawabannya adalah yang A Jangan sampai sini Ya Gampang sekali Oke, sangat mudah ya Oke Menyelesaikan soal SPM Yuk, kita lanjut soal berikutnya Kita lihat soal berikutnya Yuk, kita lihat soal yang keempat Ini dia soal yang keempat Ini dia soal yang keempat Ya Oke, oke P log 2 Sama dengan 8 Oke Satu lagi dikasih tahu Adalah Q Log 8 Sama dengan 4 Oke Nah, ingat ya Nah, ingat ya Konsep dari logaritma Oke Konsep log Ya A Sorry A log B Sama dengan C Berarti B Sama dengan A Pangkat C Ini, ini, ini Konsepnya ya A log B Sama dengan C Maka B Sama dengan A Pangkat C Nah, otomatis Kita lihat dulu yang merah nih Berarti 2 Sama dengan P Pangkat 8 Setuju ya Lalu yang biru nih Kita bikin apa 8 Sama dengan Q Pangkat 4 Simpan dulu nih Nah, ditanya disini Adalah T log S T log S Ya, yang ditanya adalah T log S Berarti kita harus cari T Dan harus cari S Oke Nah, sekarang kita lihat yang warna biru dulu Nah, kalau ini kita akarkan Ya, kita akar Berarti apa 8 Akar 8 sama dengan Akar Q Pangkat 4 Oke Berarti kita dapatkan 8 pangkat setengah Sama dengan Q Pangkat 2 Oke Jelasan disini Nah, diketahui T Sama dengan Q Pangkat 2 T Sama dengan Q Pangkat 2 Diketahui T sama dengan Q Pangkat 2 Jadi kita punya kesimpulan Diketahui 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 Berarti apa T Sama dengan Q Pangkat 2 Sama dengan 8 Pangkat setengah Sudah ya Diketahui 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 Sama dengan S sama dengan S sama dengan P Pangkat 4 Ini yang kedua Sudah Selesai Berarti Kita langsung Masukin aja A T log S Ingat T Sama dengan Q Pangkat 2 Sama dengan 8 Pangkat setengah Ya udah Masukin 8 Pangkat setengah Log S nya mana S sama dengan P Pangkat 4 Ber Sama dengan 2 Pangkat setengah Nah tuh Mantap Berarti gimana dong Berarti ini habis Ini bisa dicoret Habis Betul gak Tengah bagi setengah Kan satu Betul ya Jadi ketemunya 8 Log 2 Lihat Basis 2 mainnya Berarti 2 Pangkat 3 Log 2 Kalau gak ditulis Pangkat 1 Berarti sama dengan Seper 3 Kali 2 Log 2 Jadi jawabannya Seper 3 Oke Mantap Jelas sama Sini Mantap ya Lanjut Kita lihat Soal yang Kelima Oke Itu dia Soal yang Kelima Diagram Di samping ini Menyajikan data Dalam bilangan bulat Nilai sementara Dan nilai ujian Ulang mahasiswa Serta kuliah matematika Ujian ulang Diikuti Hanya oleh Peserta kuliah Tersebut Dengan nilai sementara Lebih kecil Daripada 6 Jika yang dinyatakan Lulus kuliah Adalah mahasiswa Yang memperoleh Nilai sementara Tidak lebih kecil Dari 6 Atau nilai Ujian ulangannya Adalah 6 Oke Maka nilai Rata-rata Nilai mahasiswa Yang lulus Adalah Berapa Ini ada Kata kuncinya Disini Dikasih tau Kata kuncinya Disini Dikasih tau Ini nih Bahwa Lulus kuliah Itu adalah Mahasiswa Yang memperoleh Nilai sementara Tidak lebih kecil Dari 6 Atau nilai Ujian ulangannya 6 Nih Nilai ujiannya 6 Atau Tidak lebih kecil Dari 6 Nilai sementaranya Oh Berarti Biar cuma Ini dong Diambil Rata-rata Yang Ulus Doang Berarti Diambil Di sini Doang Iya gak Oke Ketemu dong Berarti Gimana dong Berarti Rata-ratanya Adalah Rata-rata Sama 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 dengan Ini Berarti Kita Lihat Ini Aja Yang hitam Yang hitam Yang hitam Ada 3 Yang hitam Berarti Apa 6 Kali 1 Tambah 7 Kali 4 Tambah 8 Kali 3 3 Ini Yang hitam Yang bar Yang Gak Ada warna Yang tidak ada warna Ya tapi Cuma Ini Doang Berarti Ditambah 6 Kali 2 Oke Dibagi Jumlah frekuensi Frekuensinya Berapa Tuh Frekuensinya Berarti Tinggal Tulis Saja Frekuensinya Berarti 1 Ditambah 4 Ditambah 3 Ditambah 2 Ya kan 1 Ditambah 2 Ditambah 4 Ditambah 3 Tambah 0 Tambah 0 Berarti X bar Sama Dengan 6 Ditambah 28 Ditambah 24 Ditambah 12 Ya kan Dibagi Oke Dibagi Berapa 5 Tambah 5 Tambah 5 10 Oke Berarti X bar Sama Dengan Ini 70 Dibagi 10 7 X bar Jadi Rata Ratanya 7 Oke Jelas ya Soalnya Kan Sangat Mudah Cuma Lihat Diagram Oke Itu Dia Seputar Soal Soal S Ben Selamat Berlatih Jский Sude Sude wyn Sude Map H Sude Pan J longitudinal Dramat Series Video Dramat Sude Soal Ed Member Moly cap Terima kasih sudah menonton!